Kita ke informasi lain pemirsa, di Kubur Raya, pertengahan Februari mendatang sebanyak 4.233 peserta CPNS Kabupaten Kubur Raya akan mengikuti tahapan tes SKD di Aulakan Torbupati. 4.000-an pelamar tersebut akan saling berkompetisi untuk memperbutkan jatah yang hanya 227 formasi. Kepala Subbidang Pengadaan dan Pensiun BKPSDM Kabupaten Kubur Raya, Amru Irwan mengatakan sebanyak 4.233 peserta CPNS akan mulai mengikuti tahapan tes seleksi kompetensi dasar atau SKD di Aulakan Torbupati pada pertengahan Februari mendatang. Sejumlah persiapan dan kebutuhan guna menggelar tes tersebut kini sedang dipersiapkan oleh Panitia Penyelenggara. Menurut Amru Irwan, nantinya Panitia akan menggunakan sekitar 150 komputer ditambah 10 komputer cadangan. Panitia memperkirakan akan ada 5 sesi tes dalam sehari, sehingga tes bisa berlangsung kira-kira 6 hari lamanya. Amru Irwan juga mengatakan para peserta saat tes SKD cukup membawa kartu ujian dan kartu tanda penduduk. Para peserta pun diingatkan agar tidak melaminating kartu peserta, guna memudahkan Panitia melakukan pengecapan saat proses registrasi. Jadi peserta datang itu membawa 2 dokumen, 1 KTP, 1 kartu ujian. Nah, kartu ujian bisa dicetak dan kami himbau jangan dilaminating, karena nanti akan dicap. Nah, jadi tidak usah dilaminating. SOT, sebanyak 4 ribuan pelamar CPNS Kabupaten Kuburaya akan saling berkompetensi untuk merebutkan jatah yang hanya tersedia 227 formasi. 227 formasi itu terdiri dari tenaga guru sebanyak 66 orang, kesehatan 85 orang, dan teknis 76 orang. Septa Pond TV memberitakan.